Intro Tante pernah gak sih? Bener-bener cinta banget sama seseorang? Iya pernah lah Reva Kan Tante Farah juga manusia normal Iya sih Cuma Tante pernah gak? Yang kayak gimana ya? Soalnya aku kayaknya ngeliat Tante bukan tipe yang tertarik sama cowok gitu sih Iya dulu sih Tante Farah sempet suka dan hampir nikah malah sama seseorang Dia itu soleh banget orangnya baik juga Tapi dia juga patuh sama orangtuanya Tapi saking patuhnya Karena dia dijodohin sama orangtuanya jadi ya dia ninggalin aku deh Jadi Tante juga pernah ya punya pengalaman ditinggalin sama orangnya Tante sayang Pasti sedih banget ya Tante Ya sedih banget Reva Cuman kan Tante mikir juga kalo misalnya sedih berlarut-larut itu kan gak baik Dan emang mungkin bukan jodohnya Jadi ya Tante harus terima itu Menurut Tante papi gimana orangnya? Papi kamu Papi kamu Baik Dia sosok ayah yang Bisa patut dicontoh Gak sombong juga Terus gak genit Kamu harus bangga tuh punya papi kayak gitu Ya aku sih bangga punya papi kayak gitu Cuma sebenernya aku Aku berharap banget sih Papi sama Tante Farah bisa Makin deket gitu Perjadian gitu Hehehe 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 Ada aja deh kamu Reva Kamu gak boleh berharap sama manusia Berharap itu cuman sama Allah Hehehe Iya si Tante cuman Ya kan gak ada salahnya juga kan Punya harapannya kayak gitu Hehehe Hehehe Tante Farah harus pamit ya Oh iya gak apa-apa Tante Sekali lagi makasih ya Udah ngajarin aku ngaji Dan udah mau sempet-sempetin Mampir kesini Ya sama-sama Tante seneng banget Ngeliat kamu bisa senyum kayak gini Hehehe Ya Tante Hehehe Ada mau nitip salam gak? Siapa tau salam buat papi gitu Hehehe Aduh gak tau deh Pulang aja Hehehe Aku bincang kok Tante Iya aku bingung Tante sering-sering ya main kesini Biar ada yang seneng Hehehe Hehehe Insya Allah Reva Yaudah yuk aku Andre Hehehe Assalamualaikum sayang Waalaikumsalam Hehehe Bi Tante Farah dateng kerumah loh Kerumah? Emang mau ngapain? Hehehe Hehehe Tante Farah tadi kan ada waktu senggang Dan sebelumnya dia kayaknya kan ngeliatin aku sama Kak Rokyo tuh di jalan kan Dan dia ngeliat kayak mukaku sedih gitu Jadi dia pikir ya siapa tau aku butuh temen buat ngobrol Ternyata Ternyata Hehehe 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 Emang kamu tanya apa? Hehehe 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 Tapi Reva serius Bi Beneran Tante Farah keburu diambil orang Nanti papi nyesel deh Hehehe Kamu memang pandai banget ngedesak papinya nih Oke Kita liat aja ntar Maksud papi Kalo papi sudah punya cukup keberanian Hehehe Nunggu tahun kapan itu baru berani Yaudah deh Bi Reva cuma mau bilang gitu aja Tapi semangat ya kerjanya Assalamualaikum PEMBICARA